Intro Satu orang personel Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan diduga terkena peluru saat insiden penyerangan oleh orang tidak dikenal di Mapolres Jeneponto, Jalan Pelita, Kecamatan Binamu, Kamis 27 April 2023, Dinihari. Personel tersebut diketahui berpangkat brigadir dari Satuan Reserse dan Kriminal. Anggota Reserse atas nama Mus Mulyadi, pangkat brigadir, kata Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suriono di Mapolres. Pasca kejadian, Mus Mulyadi dilarikan ke RSUD Lantodaeng, Pasewang, Jeneponto, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Di bawah ke RSUD Jeneponto lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penindakan operasi akibat luka pada bagian perut, ucapnya. Meski begitu, Andi Erma belum bisa memastikan penyebab personelnya terluka, apakah karena terkena peluru atau benda tajam lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!